Jumat pagi TNI Angkatan Laut mengelar rapat pimpinan sebagai kelanjutan Rapim Kementerian Pertahanan dan Rapim TNI Efisiensi dan Pembentukan Armada Ketiga menjadi topik bahasan utama. Armada ketiga TNI Angkatan Laut rencana akan dibangun di kawasan Sorong, Papua. Pembentukan Armada baru ini merupakan program 100 hari Panglima TNI. Karenanya pembentukan armada bisa jadi akan dirismikan sekitar bulan Maret atau April tahun ini. Meski demikian, TNI AL juga harus melakukan sejumlah efisiensi karena anggaran pertahanan yang menurun pada tahun ini. Penyebaran satuan-satuan patroli dan tempur ke garis terdepan tanah air merupakan salah satu solusinya. Pada APBN 2018, anggaran pertahanan dipatok 107 triliun rupiah. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 104 triliun rupiah. Pembentukan Tiga Armada pada dasarnya adalah menekatkan dengan daerah operasi. Artinya ada efisiensi dari sisi logistik. Nah ini mudah-mudahan bisa tercapai. Karena apa? Bahwa masing-masing kawasan sudah memiliki tanggung jawab yang lebih mudah dengan dukungan logistik yang sudah available di daerah. Apalagi sekarang ditunjang dengan masalah tol laut. Artinya kan konektivitas sudah terjalin. Kemudian juga infrastruktur, kemudian risorsisi daerah sudah berkembang. Maka kemampuan wilayah harus bisa melaksanakan proses kekuatan sudah memadai dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton!